Hai kemarin kejadian yang ininya mah di salah tiga Oh gimana itu kejadian ini ditilang Oh ditilang sama polisi tapi motornya ini kok bisa keluar lagi Alhamdulillah punya orang dalam sananya Oh gitu Oh iya nih ada uang buat bensinnya ya enggak apa-apa itu buat bensin pagi-pagi rezeki aja iya 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 oke lor kita jumpa lagi sama Mas Apung Karawang dulu kita sempet ketemu di sini dan pespanya masih tetap yang ini loh cuman ini udah ada perubahan pespanya sudah di ratain ini Oke kita mau lihat-lihat pespanya Mas Apung nih yang mau review Oke ini di belakang tentu nanya ada aja tiga loh ini kondisi dalamnya seperti ini Hai from RFID dulu Bung Oke ini barang apa-apa aja yang dibawa Pung ini kalau kotak ini apa nih dalam-dalam an mesin mas kalau kalau ini dalaman mesin kalau ini Oli baut Oh baut ini Oh ini kerangka siapa ini aming dapat dikasih beli Oh beli ini harga berapa kayak gini Pung itu harga berapa kayak gitu lagi tuh 30.000 itu belinya di kilo atau gimana Oke jadi ini kerangka gini beli dirongsokkan lor harganya 30.000 DJ di daerah mana belinya di daerah Seragen Oh di Seragen berarti termasuknya murah ya Nah terus dikotakin apa nih paling buat masak-masak Oh ini buat masak peralatan masak lor itu juga ada apa namanya itu susruk kalau kata orang Jawa yang dulu pecah Oh mana Oh yang ini dia perempuan pecah lor itu ada panci ada krengkel ini apa nih tuh termus bak es kalau siang Oh iya panas gitu ya dulu kan ini pespanya tinggi ya Kenapa sih diroboin lagi mau pulang mas Oh iya terus berat juga ya kalau kondisinya kayak kemarin itu tapi kalau kondisinya kayak gini dorong-dorongnya berat nggak Bu masih berat ini mesinnya berapa Oh sekarang tambahin lagi satu waktu kemarin kan satu ya jadi sekarang pesnya ada dua lor apanya tambahin tambahin satu lagi ya dulu makan ada dua kan ini sama itu kan sekarang tambahin nanti-dorong tanya jadi tiga lu luar biasa ini jemuran siapa ini berarti anak pespak kalau habis nyuci gitu kalau ngejemur di seperti ini ya Pung iya 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 jadi mending kayak gini aman ya oke luar biasa ini lor nah terus gini Pung kalau anak pespa-pespa sampan kayak gini Kenapa sih harus dikasih bendera tinggi-tinggi kayak gini supaya apa gitu kalau malam kelihatan aja mas namanya kalau malam kan sepit truck sepit truck biskan pada kenceng-kenceng semua Oh jalan buat ini doang aja tanda-tanda gitu ya kalau nggak ada bambu-bambunya ini kalau dikasih lampu emang nggak bisa Lampu-lampu kucing mata kucing kayak gitu Bung bisa cuman ini doang lagi lagi nggak ada lagi nggak ada ya tapi ini selama perjalanan belum pernah ada kejadian yang gimana gimana kan Bung kemarin kejadian yang ininya mah di salah tiga Oh gimana itu kejadian ini di hilang oleh tidak sama polisi tapi motornya ini kok bisa keluar lagi Alhamdulillah punya orang orang-orang dalam sananya Oh gitu tadinya bisa keluar iya 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 di ini dimana di pores tiga hari tiga hari itu ngekos di dalamnya udah masuk ke ini udah masuk ke sel apa motornya doang motornya udah masuk pores pelantasnya Oh berarti kalau kayak polisi nilang pespa kayak gini yang dibawa kendaraannya aja ya kalau anak-anaknya di suruh jalan lagi ya kita tungguin tono di koresnya gila Oh ya kemarin Bung kemarin kan saya ngeliat video di channel temen saya itu kemarin siapung ini kan udah kerja itu kalau pas lagi kerja Muti di mana tinggalnya di rumah ini transitan Oh ada di situ yang ngajakin kerjanya jadi kalau pagi Apung berangkat ya sama temennya gitu berangkat pagi pulang malam itu waktu diprok itu udah janjiin atau gimana Bung nggak tahu Oh bertiga ada rencana itu spontan orang lagi kerja kan lagi masak-masak jadi kejadian kayak gitu buat ini pun buat menambah nilai positif anak-anak pespa-pespa juga tidak seperti yang orang-orang pandang gitu kan kita di jalan juga ada kerjaan kita kita kerja dari positifnya aja ya kan kerja serabutan apa ngamer kan yang penting bisa buat makan berkiripan sih modalnya dan satu lagi pantangan anak pespa nggak boleh kriminal ya ya nggak boleh kriminal soalnya kalau kita berbuat kriminal dampaknya ke semua kesemuanya karena semua jadi sebisa-bisa mungkin kita harus bisa menjaga nama baik-baik juga di jalan-jalan iya pada kasarnya gitu daripada kita ngambil punya orang mendingan kita minta kasarnya kalau keadaan kita lagi kepepet gitu ya Oke nih Mas Apung mau jalan lain apa nih paling habis ini Mas lebih banyak dulu paling ya udah yuk kalau mau jalan ya udah ada uang buat beng-bengsin ya nggak apa-apa itu buat bensin pagi-pagi aja udah pokoknya gini pun pokoknya langganan kalau jalan ke timur atau balik lagi kontek aja ya Mas makasih banyak rumah Iya sama-sama ya udah yuk persiapan kalau mau geser Oke lor mungkin sampai disini dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh